Proses pertukaran tawanan dan sandera antara Israel dan Hamas berlanjut pada minggu malam seiring dilakukannya gencatan senjata selama 4 hari. Israel telah melepaskan 39 tahanan Palestina, sementara Hamas melepaskan 17 sandera, di mana satu diantaranya adalah warga negara Amerika Serikat. Otoritas layanan penjara Israel pada hari minggu menyatakan mereka telah membebaskan 39 tahanan warga Palestina sebagai bagian dari rangkaian perjanjian gencatan senjata dengan kelompok militan Hamas. Konvoi kendaraan yang diakini mengangkut puluhan tahanan yang dibebaskan bergerak meninggalkan penjara militer Ofer di tepi barat. Suasana Sukacita menyambut kedatangan sejumlah tahanan warga Palestina yang dibebaskan Israel di Ramalah. Warga tumpah ruah ke jalan meluapkan kebahagiaannya ketika rombongannya diangkut dengan menggunakan bos tiba. Dari 39 tahanan yang dibebaskan beberapa diantaranya adalah anak-anak dan perempuan. Sebelumnya mereka menjalani penahanan di penjara militer Ofer Israel yang merupakan penjara yang dibangun secara ilegal di tanah Palestina. Sebelumnya militan Hamas telah membebaskan 17 sandera termasuk 14 warga Israel dan seorang warga negara Amerika Serikat. Sejumlah sandera langsung diserahkan ke Israel sementara yang lain diserahkan melalui Mesir. Militer Israel menyebutkan satu sandera langsung diterbangkan ke rumah sakit di Tel Aviv mudah mendapatkan perawatan. Sesuai kesepakatan ada sebanyak 50 sandera Israel dan 150 tahanan Palestina akan dibebaskan selama gencatan senjata 4 hari. Proses pertukaran sandera dan tahanan disaksikan langsung oleh Komuniti Palang Merah Internasional. Hari Minggu adalah hari ketiga gencatan senjata dan fase ketiga proses pertukaran tahanan dan sandera. Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar hari ini berupaya memperpanjang gencatan senjata yang akan berakhir. Terima kasih telah menonton!